Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali saya Nabila Putri hadir kembali ke hadapan anda dalam program Yang selalu memberikan solusi-solusi terbaik Dimana lagi kalau bukan di WB Waktu Indonesia Bercanda! Nah sebelum kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini nih Sebenernya kita pengen tau tujuan dari acara ini tuh apa sih? Coba ada yang tau gak tujuan dari acara ini apa? Akbar mungkin tau? Kan ibu yang bikin, nanya tujuan ke kita Oh iya juga ya Ini mana sih? Maaf bu kita gak ada tujuan, bu kita duduk disini Tuh ada tujuan tuh, tujuan kamu karnetan dia Ibu gak kapok-kapok Nanya ke dia lagi, udah tau marah-marah mulu orangnya Oh iya bener ya Tapi nanya tujuan, kita mohon maaf nih bu ya Kita gak punya tujuan, kita punyanya delapanan bu Beda dong Akbar Tapi nih Akbar datang kesini dan seluruh penonton yang ada studio ini Sebenernya tujuannya adalah untuk sukses Dan sebenernya kesuksesan itu tidak hanya secara personal Tapi juga bisa sukses dalam bidang pekerjaan Misalnya di kantor Atau sebuah perusahaan Restoran Pokoknya di segala bidang Dan yang pasti Kalian harus percaya bahwa saya ini adalah salah satu orang sukses Wow Gila dari mana bu? Bener, sukses itu memang susah dijabarkan dengan kata-kata Tapi mudah diberi contohnya Misalnya Saya berdiri disini Kalian tidak perlu diminta semua menghadap ke saya Saya sukses Contohnya anak homeban Harusnya menghadap ke depan mereka tetap melirik ke saya Berarti saya sukses Mencuri perhatian dari kalian semua Tapi kalau kita mau bicara masalah kesuksesan ya Bu, tapi saya mau kesini tujuan saya bukan pengen sukses bu Pengen apa? Pengen ngambil nasi kotak aja bu Itu beda cerita Tapi kalau kita mau mengupas lebih dalam tentang kesuksesan Saya sudah menghadirkan seorang motivator Kesayangan kita semua Yang menggemaskan dan selalu punya solusi yang luar biasa Ini dia Jangan tau Saya melihat wajah-wajah orang yang pengen sukses Aduh, mohon maaf nih ya Bu, ini motivatornya ini lagi Iya Mohon maaf Saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bisa lontong, kok gak hijau? Berarti gak mesti yang hijau itu lontong. Itulah, bahwa anda gagal itu bukan berarti anda tidak sukses. Dan sukses itu bukan berarti anda tidak gagal. Nah, sekarang saya kasih contoh. Banyak tokoh-tokoh dunia yang sukses. Ya, mungkin ini bisa menginspirasi anda. Salah satunya adalah pemilik Facebook. Anda pasti, mungkin anda tahu. Nah, ini dia nih. Hah? Pak! Ya? Salah, salah itu. Salah? Salah, masukin gambarnya salah. Maksudnya? Pemilik Facebook. Bukan, nanya. Facebook rancunya keriting. Ini pemilik Facebook ini. Emang? Mak Zuckerberg, Pak. Mak Zuckerberg. Ini bukan. Coba, ini pemilik Facebook. Coba, bisa anda lihat ya. Orang ini, saya yakin. Nah, ini. Dia pemilik Facebook dengan nama Aji Nakpalinkul Polepel. Ini pemilik Facebook ini. Oh, maksudnya punya Facebook. Iya, saya yakin. Mungkin anda juga punya Facebook, Kak Bar. Bapak tadi ngomong pemilik. Nah, iya pemilik kan berarti yang punya. Ini punya Facebook. Semua orang juga punya, Pak. Makanya anda juga membantah. Jangan membantah. Aduh, yang nyiptain, yang nyiptain maksudnya. Pendiri, pendirinya. Pendiri. Nah, kan saya tadi bukan bilang pendiri Facebook. Pemilik Facebook. Oh, iya benar. Benar juga ya. Pemilik Facebook. Bapak benar, Bapak. Cita yang salah, Pak. Makanya punya, Akbar, punya saya. Kenapa punya, Kak? Akbar punya. Ini, coba kalau nggak berjalan, anda jangan ngaku nggak punya nih. Nah. Oh, iya. Nah, saya juga pemilik Facebook. Fotonya so ganteng. So ganteng. Emang ganteng. Maksudnya orang-orang yang memiliki akun Facebook. Nah, kan saya tadi baru bilang pemilik Facebook. Nah, kalau foto berikut ini, ini adalah pendiri Facebook. Oh. Nah. Mark Zuckerberg. Berasal dari? Semedang. Ayah ibunya. Ya, iya. Ini termasuk orang-orang. Salah satu contoh lagi. Anda pernah mendengar atau saya yakin pernah dan familiar dengan, Bill Gates. Oh. Ya. Itu adalah orang kaya nomor satu di dunia. Iya. Sekarang, pertanyaannya. Kenapa Bill Gates bisa menjadi orang terkaya nomor satu di dunia? Karena dia sukses, Pak, dalam usahanya. Banyak semua. Banyak orang yang sukses. Tapi, ternyata yang nomor satu terkaya, Bill Gates. Ya, karena usaha kerasnya, Pak. Usaha kerasnya merintis bisnisnya. Anda pikir saya nggak usaha keras di sini. Ya, usaha keras. Tapi nggak sesukses Bill Gates juga. Nggak sekaya Bill Gates juga. Nggak sekaya Bill Gates. Kenapa dia jadi nomor satu? Nah, karena orang di seluruh dunia ini yang kekayaannya tidak ada yang melebihi dia. Iya. Nah, itu kuncinya. Coba kalau ada orang yang kekayaannya melebihi Bill Gates. Berarti Bill Gates nomor dua. Kalau ada sepuluh orang yang kekayaannya melebihi Bill Gates. Bill Gates akan nomor sebelas. Nomor sebelas. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Nomor ini orang yang kurang jeli melihat sesuatu. Berarti kalau, Pak, berarti kalau Bill Gates nomor sebelas, berarti dia bukan Bill Gates, Pak. Siapa? Dia Neymar. Itu pemain bola. Itu nomor pinggang. Punggung. Nah, kadang-kadang kawas abis main selesain diikat di pinggang. Tapi di saat kita berminat masalah. Ini pemilik Microsoft. Microsoft, ya. Microsoft, ya. Perusahaan yang kalau ada. Mana sini tuh, Pak? Mana sini makanan? Microwave. Itu microwave. Itu istri yang kecil. Oh, microwave. Microwave. Tapi, Cak, kalau kita berbicara masalah kesuksesan, sebenarnya ciri-ciri dari orang sukses itu sendiri itu apa sih, Cak? Nah. Yang bagaimana gitu? Ini Anda harus tahu. Ciri-ciri orang sukses. Ini akan saya jelaskan banyak. Ini pulpen jaman, ini? Ini. Yang pertama, orang sukses itu ada kunci sukses. Jadi ciri-ciri orang sukses itu punya banyak kunci sukses. Oh, iya, iya, iya. Kunci sukses? Misalnya ya, orang yang punya banyak kunci rumah, kunci mobil mewah, punya banyak kunci apartemen. Oh, iya, benar, benar. Itu disebut kunci sukses? Kunci sukses. Karena kalau kuncinya cuma sehaktu, nggak? Sukses, dia. Mohon maaf, itu penjaga kos-kosan saya pegang kunci banyak. Iya, Pak. Saya juga. Ini kayaknya penonton baru ini, ya. Iya. Baru mau dibolongin. Dengar dari kabar burung, katanya ini bagus, nih. Iya. Tapi kayaknya salah, saya. Oh, enggak. Bukanannya yang salah, burungnya yang salah. Nah, tukang kunci, kuncinya lengkap, segerobak kunci semua. Ini saya kasih tahu. Saya sepertinya tadi pemilik. Kalau tukang kos, Anda tadi hanya pemegang. Itu hanya juru kunci atau yang jaga. Kalau ini tukang kunci, ini hanya tukang kunci. Bikpin pesenan. Tapi siapa yang pesen kunci itu? Orang-orang. Orang-orang. Orang-orang itu siapa? Yang pesen kunci. Wah, luar biasa. Jadi, kalau saya ingin tahu. Sebentar. Kita jadi keluar acaranya, nggak? Eh, ikut, ikut. Jangan kerja di sini. Tapi menarik banget pengen keluar. Nah, gini. Kalau Anda ingin melihat orang sukses itu, menurut Anda orang sukses itu bisa dilihat dari mana? Mungkin dilihat dari rumahnya, Pak. Iya, iyalah. Orang sukses dilihat dari mobilnya, gede, banyak. Dilihat dari rumahnya, dilihat dari apartemennya, hotelnya. Ini jawaban Anda ini sangat berisiko. Kok berisiko, Pak? Begini, kalau Anda melihat orang sukses dari rumahnya, dari mobil mewahnya, itu kalau nggak hati-hati Anda bisa dituduh maling. Kenapa? Misalnya, ini saya sukses. Anda melihat saya dari mobil saya, kan? Iya. Nah, berarti Anda di dalam mobil saya, tanpa izin saya. Itu nyolong. Iya, benar-benar. Anda melihat saya sukses dari rumah saya. Iya. Berarti Anda di dalam rumah saya, padahal saya di luar. Apa nggak maling namanya? Oh iya, saya bisa dikira-kira-kira. Itu, baru si hati-hati. Bapak makin pinter, Pak. Jadi kalau melihat orang sukses itu cukup dari jauh. Bukan lihat, Pak. Oke lah, kalau begitu setelah ini kita akan membahas lagi faktor-faktor yang akan menjadi pintu kesuksesan kita semua. Maka jangan kemana-mana, tetap di WB Waktu Indonesia. Bertanda! Bayarlah sesuai tarif atau dilebih. Pasti akan dipanggil. Terima kasih, Bos. Ya, benar-benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.